selamat menikmati ini adalah mengenai akhiran kalimat cio dan bentuk go apa sih akhiran cio itu dan bagaimana cara menggunakannya ikutilah penjelasan berikut ini cio adalah sebuah akhiran kalimat namanya saja akhiran kalimat jadi sudah pasti posisinya di bagian paling akhir sebuah kalimat akhiran kalimat cio digunakan untuk memastikan sebuah fakta yang sudah diketahui lawan bicara sebelumnya atau digunakan saat menanyakan atau meminta persetujuan pendapat lawan bicara mengenai suatu fakta atau suatu keadaan dalam bahasa Indonesia akhiran cio ini bisa diterjemahkan menjadi titik-titik-titik bukan? atau sering disingkat dengan titik-titik kan? akhiran cio bisa digunakan bersama dengan kata kerja kata sifat maupun kata benda mari kita cermati satu persatu pada kasus kata kerja seluruh jenis akar kata kerja bisa langsung dilekati dengan cio misalnya tahu alda menjadi alcio tahu kan? melihat buda menjadi bucio lihat bukan? sama seperti kata kerja untuk kata sifat semua jenis bentuk dasar kata sifat bisa langsung dilekati dengan cio dengan kata lain baik yang berakhiran dengan vokal maupun konsonan langsung bisa dilekati dengan cio sebagai contoh kecil cakta menjadi cak cio kecil bukan? besar keda menjadi cio besar kan? nah untuk kata benda berbeda dengan kata kerja dan kata sifat jika kata benda yang dilekati oleh cio ini berakhiran dengan vokal maka dilekati dengan cio seperti dokter oisa menjadi oisa cio dokter bukan? namun jika kata benda tersebut berakhiran dengan konsonan maka dilekati dengan i cio ingat i cio bukan cio saja seperti contoh murid hak seng menjadi hak seng i cio murid kan? bukan hak seng cio sekali lagi menggunakan i cio silahkan coba terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa korea setelah itu tirukanlah apa yang diucapkan oleh native speaker kita hari ini cuacanya panas sekali bukan? 오늘 날씨가 정말 덥지요 hari ini hari minggu bukan? 오늘은 일요일이지요 film ini menarik bukan? i 영화가 재미죠 besok tidak keperusahaan kan? 내일 회사에 ang가죠 tadi kita dengar kata gajo bukan gajio salah apa ya? tidak salah cio memang sering disingkat menjadi jo dan ichio menjadi i jo silahkan tirukan sekali lagi 내일 회사에 ang가죠 selanjutnya dengar karenah percakapan antara dua orang derikut ini unil 회사에 kajo nih 회사에 kayo pembicara pertama bertanya kepada lawan bicara untuk memastikan informasi yang dimilikinya jadi sepengetahuan orang pertama tadi hari ini tentunya pembicara kedua atau lawan bicaranya akan pergi ke kantor dan dia ingin mengkroscekkannya mengenai hal ini tentu saja dalam percakapan tadi respon lawan bicara adalah menyetujui atau sependapat dengan apa yang menjadi pemikiran pembicara pertama lawan bicara membenarkan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi bahwa hari ini dia akan pergi ke perusahaan hari ini kamu ke kantor kan ya saya ke kantor dengarkanlah sekali lagi kemudian tirukanlah percakapan selanjutnya Anda dengarkan tadi orang pertama dan orang kedua menyebut ililgu ililgu adalah nomor panggilan darurat atau pertolongan di Korea seperti 911 di Amerika jadi sebaiknya Anda ingat betul nomor ini ya ya apa isi percakapan tadi ya melalui telepon pembicara pertama mengkonfirmasikan apakah betul nomor yang diputarnya adalah ililgu dan petugas ililgu menyatakan bahwa memang betul nomor yang dia putar memang adalah nomor 119 kemudian petugas tersebut menanyakan kepada orang yang menelpon tadi ada perlu apa dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah Tata bahasa kedua yang akan kita pelajari adalah tentang bentuk go apa sih go itu dan bagaimana cara menggunakannya berikut penjelasannya go adalah bentuk penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang setara dalam bahasa Indonesia go bisa diterjemahkan dengan kata dan jika dalam bahasa Indonesia kata dan bisa langsung menghubungkan kata kerja kata sifat dan kata benda tanpa adanya perubahan bentuk sama sekali maka berbeda dengan go dalam bahasa Korea untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya ketika go digunakan untuk menghubungkan kata kerja maka go bisa langsung dilekatkan pada akar atau dasar kata kerja yang ada di depannya tersebut misalnya sama seperti kata kerja ketika go digunakan dengan kata sifat maka go bisa langsung dilekatkan pada akar atau bentuk dasar dari kata sifat yang dilekati go tersebut sebagai contoh kemudian pada kasus kata benda jika kata benda yang dilekati oleh go berakhiran dengan vokal maka go langsung dilekatkan pada kata benda yang berada di depannya tersebut sebagai contoh namun jika kata benda tersebut berakhiran dengan konsonan maka bukan go yang digunakan tetapi i-go sekali lagi bukan go tetapi i-go contoh mari coba kita terjemahkan kalimat berikut jangan lupa untuk mengikutinya ya bagaimana dengan yuan 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 baik dan lucu 친절 Gunawan dan Agus sedang apa sekarang? Gunawan sedang tidur, dan Agus sedang main menggunakan internet. Gunawan은 자고, Agus은 인터넷해요. Hari ini menunya apa ya? 오늘 메뉴가 뭐예요? Untuk makan siang, bibimbap, dan untuk makan malam, bulgogi tupap. 점심은 비빔밥이고, 저녁은 bulgogi tupap이에요. Selanjutnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini. 왜 인터넷 쇼핑을 좋아해요? 자고, 별로 해서 좋아해요. Dalam percakapan tadi, pembicara pertama menanyakan kepada lawan bicaranya mengapa dia suka berbelanja via internet. Kemudian lawan bicara tadi menjelaskan alasannya, yaitu karena murah dan praktis atau mudah. Dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah. 왜 인터넷 쇼핑을 좋아해요? 자고, 별로 해서 좋아해요. Sebagai contoh terakhir, coba terjemahkanlah kalimat berikut. Setelah itu, ikutilah apa yang diucapkan oleh rekan native speaker kita. Nama saya Anissa dan kampung halaman saya Jakarta. 제 이름은 Anissa고, 구양은 Jakarta예요. Rekan-rekan sekalian, itulah tadi pelajaran kita kali ini. Sekali lagi, ada dua tata bahasa yang telah kita pelajari. Yang pertama, tentang akhiran kalimat 쇼 atau ichiyo, yaitu akhiran yang digunakan saat kita meyakinkan sesuatu, mengkonfirmasi sesuatu, atau menyamakan pendapat dengan lawan bicara kita. Kemudian, tata bahasa kedua yang kita pelajari adalah tentang kata hubung go atau ego, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Dalam bahasa Indonesia, kata ini sering diterjemahkan dengan kata dan. Selamat belajar dan sampai berjumpa lagi.